Pada suatu hari Raja Harun Ar-Rasid sedang galau dengan sikap Abu Nawas. Beberapa kali Abu Nawas telah membuatnya malu di depan para pejabat kerajaan. Berlatar belakang dendam inilah akhirnya Raja hendak membuat jebakan terhadap Abu Nawas. Jika Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut, maka hukuman akan diberikan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Raja Harun Ar-Rasid. Setelah melewati beberapa prosedur, sampai juga Abu Nawas di istana kerajaan. Sang Raja lalu memulai pertanyaannya. Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap. Tolong segera ambilkan. Abu Nawas tampak bingung dengan perintah tersebut, karena tak biasanya dia disuruh mengambilkan makanan Raja. Mungkin Raja ingin menjebakku, aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hati. Mendapat petunjuk yang aneh, Abu Nawas pun akhirnya menuruti perintah itu. Setelah mengambil ayam panggang Sang Raja, Abu Nawas kemudian memberikannya kepada Raja. Namun, Sang Raja belum langsung menerimanya, ia bertanya lagi. Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silakan dinikmati. Begitu Abu Nawas hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba Raja berkata lagi. Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu dan jika kamu memotong gada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung. Abu Nawas merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan rajanya itu. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Raja Harun saja demi untuk menghukumnya. Tidak hanya Abu Nawas saja yang tegang, tapi juga semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. Mereka hanya bisa menebak dalam hati tentang maksud dari perintah rajanya itu. Hampir 10 menit lamanya Abu Nawas hanya membolak-balikkan ayam panggang itu. Sejenak suasana menjadi hening. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Para hadirin yang datang atas undangan Raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya tepat di bagian pantat daging ayam bakar yang kelihatan sangat lezat itu. Beberapa menit kemudian ia mencium bagian pantat ayam bakar itu. Raja merasa malu. Setelah selesai mencium pantat ayam bakar itu, kemudian Abu Nawas berkata. Kata Abu Nawas Apa maksudmu? Tanya Baginda Maksud saya adalah kalau saya melakukan demikian maka Baginda juga akan membalasnya demikian. Layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja. Maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula. Jelas Abu Nawas Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat suasana yang tegang menjadi tampak tak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawak tetapi ragu-ragu karena takut dihukum Raja. Sementara itu, Raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya. Raja tampak malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, beliau memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. Wahai Abu Nawas cepat pulanglah. Jangan sampai aku berubah pikiran. Kata Raja Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk berpesta ayam panggang. Untuk kesekian kalinya Abu Nawas sukses mempermalukan Raja Harun Ar-Rasid di depan para pejabat kerajaan. Terima kasih telah menonton!